Halo para penggemar dan pencipta fisika, sekarang saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan termodinamika. Kita tahu bahwa proses termodinamika itu kan ada empat ya, salah satunya adalah proses adiabatis. Nah pada proses adiabatis ini akan berlaku hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup seperti itu. PV pangkat gamma sama dengan konstan, P itu adalah tekanan, V itu volume gas, sedangkan gamma itu adalah konstanta laplas. Nah, dari mana rumus tersebut? Nah, hari ini saya akan membuktikan rumus itu ya, dari mana asalnya. Ingat, hukum satu temu itu mengatakan bahwa perubahan kalor pada sistem gas itu sama dengan perubahan yang di dalam dan usaha gas. Ini saya tulis dalam bentuk diferensial ya, ini U besar maksudnya. Nah, terus kemudian pada proses adiabatis, adiabatis itu kan kalornya tetap ya. Jadi kalau kalornya tetap, maka perubahan kalornya tidak ada. Sehingga persamaan ini menjadi 0, nah DU itu saya uraikan CV kali DT. Karena ini adalah perubahan energi dalam, yaitu kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, ditambah dengan DW. Ini bisa saya tulis P dikalikan dengan DV. Nah, sekarang saya teruskan persamaan ini, sehingga saya bisa mencari DT-nya itu di sini adalah min PDV dibagi dengan CV. Seperti itu ya, ini saya sebut sebagai persamaan satu. CV di sini menyatakan kapasitas kalor gas pada volume tetap. Kita ingat bahwa persamaan gas dalam ruang tertutup pasti berlaku PVNRT. Nah, sekarang saya diferensialkan ruas kiri dan kanan. Ini DPV, ini sama dengan DNRT. Seperti itu ya. Nah, diferensial ruas kiri adalah PDV plus VDP. Sedangkan yang ruas kanan diferensialnya adalah NRDT. Nah, saya bisa menulis lagi, ini saya sebut persamaan yang kedua ya. Terus saya substitusikan nanti dengan persamaan yang pertama tadi. Jadi ini VDP. Tapi NR itu adalah selisih antara CP dengan CV. Jadi, CP itu kapasitas gas pada tekanan tetap. Ini kapasitas kalor gas pada volume tetap. Nah, DT-nya itu saya ganti dengan ini. Min PDV dibagi dengan CV. Nah, seperti itu. Akhirnya yang ruas kanan, ini bisa saya tulis CP per CV min 1. Seperti itu. Min PDV. Nah, coba sekarang CP per CV dalam termu disebut sebagai konstanta Laplace. Simbolnya adalah gamma. Ya, gamma min 1. Jadi ini min DV seperti itu. Jadi sekarang saya masukkan ke dalam sini. Min P gamma DV. Ya, berarti ini plus PDV. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang sebelah kiri tadi ada PDV plus VDP gitu kan ya. Jadi, PDV-nya ini sama. Bisa kita coret. Nah, seperti itu. Sekarang saya pindahkan ruas. Jadi ini jadinya nanti VDP ya. VDP ditambah. Gamanya saya taruh depan. Seperti ini. PDV. Nah, sama dengan 0. Oke, sekarang kedua ruas. Ini saya kalikan dengan 1 per PV. Nah, kalau saya kalikan dengan 1 per PV, V-nya habis ini ya. Jadi, ini tinggal DP per P plus. Nah, ini P-nya habis. Berarti tinggal V. Gamma DV per V. Sama dengan 0. Lalu saya integral semua. Saya integral seperti ini. Saya integral. Maka, integral DP per P itu adalah lon P. Ini logaritma natural. Plus gamma keluar dari integral. DP per V di integral adalah lon V. Nah, integral 0 itu adalah suatu konstanta. Saya namakan C1 aja lah. Nah, ini bisa saya tulis. Lon P, ya kan? Plus lon V pangkat gamma. Nah, gitu kan? Ini bisa saya tulis. Lon E pangkat C1. Nah, seperti itu. Kalau ada logaritma seperti ini. Sama aja dengan dikalikan, kan? Jadi, sama aja dengan lon. Nah, PV pangkat gamma. Nah, gitu kan? Nah, ini sama dengan lon E pangkat C1. C1 ini konstanta dipangkatkan konstanta. Ini adalah bilangan natural 2,718 itu ya. Dipangkatkan konstanta, ya hasilnya konstanta baru dong. Jadi, kalau begitu, ini lonnya saya coret. Sehingga dapatnya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstant. Nah, akhirnya kita bisa membuktikan rumus ini. P itu adalah tekanan gas ya di sini ya. Tekanan gas. Ini satuannya adalah pascal dalam SI. Kalau V ini adalah volume gas. Satuannya meter kubik. Sedangkan C itu adalah konstanta sembarang. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Don't worry, be happy. Contoh soal. Ini ada gas monotomi. Gamanya adalah 5 per 3. Ini konstanta laplas. Dalam ruang tertutup, mula-mula dalam keadaan STP, standar temperature pressure, mengalami kompresi adiabati sehingga volumenya menjadi seperti 8 kali volume awal. Hitung tekanan gas pada akhir kompresi. Kita tahu bahwa mula-mula gas dalam keadaan STP. Jadi kalau STP berarti mula-mula bersuhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Sedangkan tekanannya itu adalah 1 ATM. Volume akhirnya karena ada kompresi itu 1 per 8 dari volume awal. Yang ditanyakan adalah tekanan akhir. Ini P2 pada akhir kompresi. Nah, karena ini proses adiabatis, kita bisa memakai rumus P1 V1 pangkat gamma. Itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Ingat, gamma nyata di 5 per 3. Nah, sekarang kalau begitu P2 ini bisa ditulis P1 V1 per V2 pangkat gamma. Nah, jadi P1-nya saya masukkan ya. 1 ATM, biarkan ATM, atmosfer satuannya. V1 dibagi V2 itu kan 8. 8 pangkat gamma 5 per 3. Jadi ini 1, ini kan 2 pangkat 3. Ya kan? Jadi dipangkatkan 5 per 3. Jadi ini sama saja dengan 3-nya dicoret. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi tekanan akhirnya adalah 32 ATM. Terima kasih telah menonton!